Saudara PDI Perjuangan hingga kini belum memutuskan nama yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut partainya juga mempertimbangkan sejumlah nama Menteri Kabinet Jokowi untuk maju Pilkada Jakarta. PDIP masih melihat peluang sejumlah nama-nama yang akan diajukan di Pilkada di beberapa daerah mendatang. Puan menyatakan partainya saat ini juga mempertimbangkan sejumlah nama Menteri di Kabinet Jokowi untuk maju Pilkada. Puan menyebut nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemudian ada Mendikbud Ristek Nadiem Makarim. Soal Andika Perkasa jadi Cawagup di Jakarta, Puan menegaskan PDIP belum memutuskan Andika jadi Cawagup di Pilkada. Kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana karena tadi saya sampaikan Pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari Menteri-Menteri juga kan muncul nama Prasmas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Haris ini dari Nasda mengatakan apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika itu menjadi wabuk? Angkatnya apakah tidak ketinggian kalau Pak Andika ini menjadi wabuk? Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wabuk.